Halo Youtuber, pernahkah anda membuat video seperti terjadi gempa? Bagi Youtuber pemula seperti saya, tentu sering membuat video goyang seperti terjadi gempa. Lihat video yang saya buat seperti ini. Tentu penonton akan merasa mual dan pusing melihat video yang bergoyang seperti ini, bukan? Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat video yang lebih smooth, lebih halus, dan enak ditonton untuk semua orang. Seperti ini misalkan, tanpa menggunakan stabilizer atau gimbal. Sebelum saya sajikan videonya, mari kita tonton intro berikut ini. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menstabilan video, sehingga di video kita, walaupun tanpa menggunakan gimbal atau ois, video kita akan lebih stabil seperti yang ada di dalam contoh, seperti contoh ini. Nah, saya contohkan dengan menggunakan HP saya. HP saya ini pakai Vivo Y91. Sekarang, posisikan HP seperti ini, tidur atau landscape. Karena dengan landscape, maka video akan memenuhi ruangan standarnya dari Youtube. Pertama kali, sebelum kita membuat video, matikan dulu, bukan mematikan HP, tapi, nyalakan mode pesawat, supaya tidak ada gangguan ketika kita membuat video, ada telepon masuk atau WH. kemudian kita setting video dengan frame 1080p, lalu fps-nya 30. Mulai kita nyalakan video dan Sekarang kita mulai klik video. Seperti ini. Nah, kalau untuk para profesional, mereka sudah dilengkapi dengan gimbal atau ois, kalau HP-nya di atas harga Rp 2 juta lebih. Sekarang, hasil videonya akan kita stabilkan. Pertama, kita buka Google. Kemudian, kita masuk ke Google Photo. Setelah itu, kita ambil video yang barusan kita ambil dalam kondisi belum stabil tadi. Kita klik videonya. Nah, seperti ini hasilnya. Sebelum di stabilkan. Sekarang, kita mulai menstabilkan. Klik setting-nya ada di tengah itu. Lalu, kita pilih gambar layar yang ada, gambar kotak yang ada di samping export frame. Samping kanan itu. Kita klik untuk menstabilkan. Nah, sekarang dalam proses menstabilkan video. Mari kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sekarang, proses penstabilan sudah selesai. Sekarang, kita simpan file video yang sudah distabilkan. Terima kasih telah menonton! Nah, proses penyimpanan sudah selesai. Sekarang, kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Karena video yang setelah kita stabilkan itu masuk ke dalam folder. Kita buka foldernya. Kita pilih. Ini kan ada dua video ini. Kita ambil video yang sudah stabilkan. Inilah hasilnya. Seperti ini. Ini hasilnya. Nah, video yang hasil dari proses stabilisasi ini tinggal kita mulai pengeditan. Penyambungan, menambahkan transisi, menambahkan musik, dan suara, dan sebagainya. Demikian dari saya. Selamat mencoba, kawan-kawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!